Hai, aku Hesti, aku Shemi, dan kami dari Bukis Shopper. Di episode kali ini, kami mau bahas buku Attached dari Amir Levin dan Rachel Heller. Buku tersebut ngomongin soal kayak gimana sih tipe attachment dari manusia. Dan juga buku The Couple's Workbook dari The School of Life. Buku ini isinya lembar kerja yang bisa diisi oleh pasangan supaya cintanya awet. Episode kali ini juga didukung oleh Peri Plus. Selamat menonton! Jadi kemarin tuh, beberapa waktu lalu, di Twitter tuh aku melihat sebuah keramaian dari akun mas-mas yang punya kursus lah ya, kursus bahasa Inggris kalau nggak salah. Jadi konteksnya tuh, kemarin tuh ya waktu itu lagi ramainya masalah kayak DRT kalau nggak salah ya. Si artis gitu loh, siapa sih? Lesti ya? Lesti. Lesti. Ya, terus si mas-masnya ini kemudian akhirnya ngide untuk bikin draft peranikah versinya dia. Itu lewat di Twitterku, di feednya, kemudian ya bergulir, sampai kemudian dibully karena ternyata isi draftnya itu ternyata ngaco gitu ya. Nah kamu melihat peranikah itu seperti apa? Sebelum kita jauh kesana, ngebahas peranikah itu sebenarnya ada yang nanya perjanjian peranikah dan ada yang pendidikan peranikah sih Beb sebenarnya. Nah kayaknya yang di drafting sama si mas-mas itu tuh perjanjian peranikah, itu kan kesepakatan ya. Aku sebelum jauh kesana, mending kita tuh kayak tau dulu lah pasangan atau calon partner kita nanti itu kayak gimana. Tau dalam artian itu bukan cuman sekedar sukanya makan apa gitu, bukan Beb. Tapi lebih kepada bener-bener personality-nya dia, apakah nantinya dia compatible nggak sama kita misalnya seperti itu. Kalau mau lebih jauh lagi ya bener-bener tipe komunikasi. Yang menurut aku itu malah sebaiknya kita ketahui lebih dulu daripada kita bikin drafting. Iya. Oke, tapi yang kemudian salah juga kan kalau nggak salah itu secara definisi ya peranikah itu kan sebenarnya lebih ke aset ya. Nah si mas-mas ini ternyata masukinnya tuh lebih daripada itu sampai kayak mungkin ada yang bilang job desk kali ya. Nah tapi kalau mengacu pada hal yang kamu bilang tuh kan, sebenarnya kita sebenarnya perlu, yang sebelumnya kita perlu lakukan adalah ya mengetahui pasangan lebih jauh gitu ya. Nah sebenarnya apa aja sih yang perlu kita lakukan ya sebelum menikah gitu ya, sebelum ke arah sana gitu ya, apa aja sih. Nah itulah gunanya kita ada yang namanya kencan Beb. Tapi maksudnya bukan makan-makan enak, museum dates gitu doang ya, tapi kita menggali dengan komunikasi, apa aja percakapan-percakapan yang kita terbuka satu sama lain. Again ya tujuannya untuk melihat kompatibiliti kita dengan partner kita. Ya nggak bisa jauh-jauh lah kita berdua gitu. Nah dari perjalanan kita ngobrol-ngobrol banyak hal kan, aku sebenarnya belajar sih Beb. Aku berusaha gimana caranya kita yang pertama kan komunikasi yang sehat ya Beb ya. Kita berusaha kalau ada masalah, ada problem, bukan silent treatment tapi kita bicarakan baik-baik. Terus kemudian solusinya apa, jangan sampai hal yang sama, komplain yang sama, datang lagi gitu. Kan berarti kita nggak ini ya, nggak bertumbuh dong gitu. Terus kedua, nah ini aku juga baru tau banget, yaitu tipe attachment kita atau attachment style. Jadi aku dapet buku ini, dan aku ngerasa kalau buku ini tuh gila sih ini kayak bener-bener ngasih tau aku tipe-tipe attachment. Nah attachment tuh ada tiga, ada ansias yang ngertinya cemas, ya paling ekstrimnya adalah kamu jadi posesif, nanyain kok nggak bales set. Terus kemudian avoidant, ini yang kayak ketika kita udah deket sama orang terus kitanya menjauh karena ngerasa anjir ini orang deket banget deh. Nggak ada social distancing gitu. Terus yang terakhir yang bagus yaitu secure. Jadi kita udah tau worth diri kita itu seberapa sehingga nggak terlalu cemas. Terus kalau misalkan, ya kalau misalkan kayak kamu nggak bales chat aku selama jam kerja, aku kayak udah tau, oh ya ini kan dia lagi kerja, tentu saja. Nah, buku ini awalnya, bep awalnya, aku berekspektasi itu adalah cara mencintai orang, apa, partner aku gitu. Dengan tipe attachment dia. Tapi ternyata aku salah. Ini adalah buku yang lebih banyak melihat ke diri kita. Jadi self-assessment. Yes, jadi kayak gimana sih tipe attachment aku sebenarnya, kalau misalkan tipe attachment yang nggak termasuk secure, dia juga ngasih tau, misalkan dari NCS untuk menjadi secure itu apa aja sih yang harus dilakukan, what kind of self-development yang bisa kita aplikasikan. Atau sebaliknya juga, kalau misalkan kamu avoidant, tapi kamu pingin ke secure gitu kan, kamu harus meningkatkan di bagian mana nih dari personality kamu. This is, this is benar-benar bagus ya kalau buat aku. Isinya nggak cuma teori, tapi tadi tuh ada self-assessment sederhana yang sekiranya kita sebagai pembaca tau harusnya atau baiknya kita berbuat apa sih supaya jadi secure. Dan aku rasa ini penting. Jadi bukan cuma mengidentifikasi secara intrapersonal kita, apa namanya, resonate ke kita apa tuh sebenarnya attachment style. Tapi juga gimana caranya kalau kita mau mengubah ya. Nah itu aku pernah juga baca lah ya, baca atau nonton kalau nggak salah mengenai attachment style itu pun katanya juga berpengaruh, dipengaruhi oleh gimana orang tua. Benar nggak sih sebenarnya? Iya dia juga ngebahas sedikit sih Beb sebenarnya. Misalnya kayak yang anxious sama avoidant mungkin ketika kecil ya dia tidak terlalu dapet kepercayaan orang tuanya untuk bisa melakukan hal-hal dengan dirinya sendiri gitu. Mungkin yang dia contohin misalkan ada orang tua yang nggak percaya kalau anaknya bisa mencuci piring sendiri. Kan peralatan makanan ada yang beling ya Beb ya. Maksudnya kalau licin ya pecah gitu kan, bukan melamin yang ya retak doang. Jadi mungkin waktu kecil ada orang yang seperti itu, yang bahkan untuk nyuci piring aja nggak dikasih sama orang tuanya karena orang tuanya nggak percaya. Itu kalau misalkan itu nggak solving, tidak diberbaiki, ya bisa-bisa kita akan ngerasa kita jadi anxious. Ini orang kayak nggak percaya sama gue, gue bisa untuk punya hubungan yang serius misalnya seperti itu sih. Nah kamu bilang tadi ada assessmentnya. Kamu jangan-jangan sudah melakukan assessment untukku ya? Iya loh, jadi ada assessmentnya nggak cuma buat aku sebagai pembaca tapi juga partner. Tapi tentu lebih banyak yang di pembaca ya, yang di partner itu untuk melihat. Kita sebenarnya kalau misalnya nih sesama anxious atau sesama avoidant bisa melakukan apa biar tetap terjalin hubungan yang relasinya gitu. Nah kebetulan kamu ternyata ketika aku tes itu, kamu termasuk tipe yang secure. Oh iya. Ya, tapi akunya yang anxious. Oke, jadi gimana? Jadi dia ngasih tau sih, memang aku yang harus banyak belajar mengembangkan diri aku dalam artian beberapa trauma-trauma yang mungkin pernah ada karena hubungan yang sebelumnya. Atau bahkan yang tadi kayak kamu bilang ya, perlakuan orang tua itu tidak diproyeksikan ke kamu. Karena tau kamu sebenarnya udah punya secure attachment terhadap diri kamu sendiri gitu. Lah kamunya udah secure, kalau misalkan akunya nggak secure, bisa-bisa ntar kita nggak bakal harmonis gitu. Pasti aku kan curiga, kamu kenapa nggak jemut-jemut? Aku sih Beb, lama banget kamu ngapain gitu. Oke, kalau dari secure-nya berarti nggak perlu ada apapun yang perlu dilakukan. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya kita udah secure, bukan berarti kita give up atau yaudah nggak ngapa-ngapain. Nggak dong, karena ya tentu saja kan kita... Growing kan ya? Yes, of course. And we want to grow together. Kan nggak pingin growing apart kan sebagai partner. Ini juga yang penting ketika kita misalkan kencan untuk saling mengetahui ya sebelum nanti kita bikin perjanjian dan pernikah gitu Beb. Nah, ini membawa aku pada buku yang kedua. Ini The School of Life, Kalkus Workbook. Ini juga menarik banget. Karena disini sebenarnya dia ngasih sesuai namanya workbook. Jadi emang ada lembar kerja yang harus dikerjakan berdua. Oke. Dan yang dikerjakan itu bukan yang sulit-sulit. Bener-bener dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya, kayak apa sih kata-kata pujian dari partner yang kamu suka buat dengernya. Itu yang positifnya. Atau yang negatif dia juga ada disini. Kritikan seperti apa sih dari partner kamu yang kamu rasa itu sebenarnya itu bikin kamu nggak suka. Bikin kamu tersinggung misalnya seperti itu. Dan nanti dia nulis juga disini. The School of Life juga nulis di bagian pendahuluan. Diharapkan dengan saling mengisi lembar kerjanya itu. Kita berdua yang mengisi itu bisa saling berdiskusi secara sehat. Kayak misal, Beb aku tuh nggak suka loh kalau kamu kritik begini-begini gitu. Mungkin nanti untuk kedepannya kritikannya kayak kata-kata ini aja deh Beb. Atau intonasinya mungkin nggak perlu tinggi. Tapi at least bisa ingetin doang. Atau kayak kata-kata yang gimana. Nah dari situ sih harapannya. Menurutku ini yang jauh lebih penting duluan ya. Sebelum kita bahas soal pembagian aset. Setuju nggak? Disini tuh caranya homework to help love lust gitu ya. Tapi emang aku ya I think we kita punya punya momen dimana mungkin ada disini ya kali ya di workbook. Tapi kita udah sempat lakukan yaitu ketika kita punya konflik daripada kita apa namanya stonewalling. Atau mungkin lebih ke silent treatment. Silent treatment kita coba komunikasikan. Itu is just one of them gitu ya salah satunya aja gitu ya. Dan itu ya lebih penting daripada bikin apa namanya draft peranikah yang mungkin nggak berdasarkan atas apa yang udah dikomunikasikan gitu kan. Bahannya itu sih Beb. Takutnya kalau cuma asumsi doang pernikahannya bakal apa namanya ya based on assumption. Malah tidak terbangun komunikasi-komunikasi yang sehat, yang positif gitu kan. Tentunya ya seperti tulisan ini sih pinginnya kan love lust ya. Sampai maut memisahkan gitu. Jadi kalau buat aku sih ngomongin soal peranikah nggak cuma soal perjanjian pernikahnya aja yang tadi sampai ada keributan di Twitter. Tapi kita juga perlu tahu apakah ya amit-amit jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga nantinya kan. Kita juga harus tahu manajemen emosi sesama partner tuh gimana. Kalau kamu marah itu kamu lebih seperti apa. Bagaimana caranya kalau sampai amit-amit ada fisik atau ada verbal abuse gitu kan. Bahkan kalau buat aku pribadi ya Beb. Ya kalau misalnya kamu merasa diri kamu sendiri kayak butuh untuk dibantu oleh profesional ya kenapa enggak. Banyak kok konselor-konselor yang mau membantu kita. Dan kalau misalkan gak mau sendiri maunya sama partner juga ada juga kan konselor khusus pasangan kan. Tapi aku punya pertanyaan yang mungkin kesini yang workbook ini. Karena mungkin ada masanya ketika sulit gitu ya mungkin mengejakannya. Karena ada yang mungkin mungkin ada yang ditahan gitu. Kalau kamu melihatnya bagaimana? How can we mengerjakan ini dengan secara benar gitu ya. Maksudnya enggak tanpa tipu-tipu gitu kan. Aku rasa sih adalah ini buku tidak untuk diselesaikan dalam sehari Beb. Ini ya segimana kita merawat hubungan itu gitu kan. Karena kan tetap pastinya berkembang ya hubungan kita. Dan ini juga tidak harus dikerjakan secara urut. Kita bisa cari dari bagian yang mungkin ya kamu baru deket misalnya baru jadian sebulan dengan baru jadian setahun. Stage-nya berbeda ya? Ya that's right. Jadi tentunya ada stage yang kayaknya bisa nih dikerjakan untuk orang yang baru jadian sebulan. Tapi ada juga part yang kayaknya butuh untuk setahun sampai akhirnya kita nyaman untuk membicarakan hal yang tidak nyaman itu tadi. Mungkin bikin per quarter gitu ya. Iya ini kenapa jadi berasa kayak sprint gitu sih Beb. Kalau yang kamu udah lihat di workbook ini yang mungkin kamu pengen lakuin itu apa? I really want to know gimana sih cara aku mengkritisi orang lain. Karena sejujurnya mungkin kamu ya di balik layar kamu sering mendengar aku ngomel kan ya Beb ya. Tapi I really want to know how do you think about it gitu. Apakah cara aku mengkritisi ternyata buat kamu atau ya ternyata terlalu intimidating kah atau apa. Itu buat aku akan mengubah cara aku untuk melakukan pendekatan gitu. Karena ya somehow aku gak mau juga kan mengkritisi tapi tidak membangun malah bikin demotivasi. Tentu saja itu gak baik kan buat hubungan kita gitu. Ini kritis ke pasangan atau ke siapapun? Ke pasangan. Oh ke pasangan ya. Jadi ini memang tujuannya bukan ke sekitar ya tapi between two people gitu. Tapi kan mungkin lebih aku kira tadi konteksnya lebih ke behavior kamu ketika ngekritik orang. Terus aku responnya kayak gimana. Jadi lebih ke pasangan. Selain itu juga yang menarik dia disini ada soal pertanyaan yang paling gampang tapi kayaknya paling sulit buat dijawab. Apa tuh? Kayak kamu tuh sebenarnya senang dicintai seperti apa sih? Itu tuh luas banget Beb. Kalau as long as I read ya. Jadi disini gak cuman langsung ada workbooknya atau lembar kerja tapi dia akan ngasih pendahuluan kayak SISI khas The School of Life. Menyujukkan kata-katanya bagus. Pilihan katanya tuh bagus banget lah Beb pokoknya indah lah. Siapa sih yang bikin? I mean the author kamu kira-kira siapa ya? I don't know tapi Alan The Button must be the main one. Jadi ngomongin soal kayak gimana sih kamu pingin dicintai itu tuh kayak mungkin kamu kayak bilang aku mau dihargai tapi dihargai seperti apa atau gimana. Itu kan luas banget ya. Yang menurut aku salah satu poin menarik di buku The Couple's Workbook sih Beb. I see The School of Life. Yes. Nah aku mungkin ada juga sih aku sempet denger tapi aku belum sempet baca itu dari apa namanya John dan Julie Cotman. Mungkin kayak gini juga mereka punya workbook juga sebenernya. Apa judulnya? Aku gak tau sih tapi dia salah satu yang mungkin kamu pernah denger The Forceman of the Relationship Apocalypse. Yang disitu ada criticism, defensive kalau gak salah terus stonewalling tadi aku sempet bilang sama kontem. Aku gak tau ya mungkin aku juga belum baca tapi mungkin beberapa pembaca yang relationship mungkin udah familiar dengan itu. Aku rasa aku udah sempet liat lah mungkin apa namanya flip beberapa latihan. Salah satunya mungkin yang kamu bilang tadi ya how you wanna want to be loved gitu ya. Ya mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan salah satunya yang aku rasa penting juga adalah I think asking a big question. Jadi big question maksudnya dalam artian jangan cuma kalau dalam konteks komunikasi yang cuma ya udah makan belum atau ya gimana hari muhun di kerjaan. Kita juga perlu menanyakan sesuatu yang lebih besar kayak mungkin filosofikal gitu ya yang untuk lebih tau expand view kita terhadap pasangan gitu ya. That's one of them sih. Oh I see menarik banget tuh. Kayaknya ntar kita bisa. Kita perlu, ya mungkin kita cari lagi. Jadi biar kita punya latihan banyak. Tapi aku mungkin musama bahwa kalau sekarang aku melihatnya bahwa nikah itu ribet dalam arti kayaknya kita sekarang di masa sekarang ini kita perlu tau self-love lagi apa, love language-nya apa, mungkin big five personality kayak gimana gitu ya. Terus udah attachment style gitu ya. Jadi mungkin kita lebih punya banyak hal yang perlu kita perhatikan daripada ngomongin peranikah itu sendiri ya mungkin ya. Memang harusnya sih kalau menurut aku ya memang harusnya kita punya persiapan yang lebih baik lah. Apalagi kita di era yang ya informasinya gampang banget buat didapatkan terus kemudian akses terhadap kesehatan juga jauh lebih baik daripada mungkin masa-masa orang tua kita gitu Beb. Kita ngomongin gimana generational trauma yang mungkin kita masih miliki kita harus perbaiki loh gitu kan. Karena pengennya kan kita tidak mengulangi kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh generasi sebelum kita kan. Stop the cycle. Yes, I know. We should stop the cycle. Jadi menurut aku ngomongin soal peranikah tidak hanya sekedar soal perjanjian peranikah tadi yang ribut-ribut tapi juga gimana kita bisa mengkomunikasikan diri kita kepada pasangan kita untuk saling melihat compatibility atau sama lain. Jadi ini baru dua buku ini kayak baru ya sebagian kecil dari buku-buku soal relationship yang aku baca. Permukaan masih lah ya. Iya tentu saja kita berdua tetap harus belajar bareng kan Beb supaya ya apa beneran bisa langgeng gitu sih. Amin. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kamu tertarik dengan bukunya kamu bisa beli di toko buku Peri Plus. Nah menurut kalian nih apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum menikah? Kasih tau di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, subscribe Podcast dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.